Seorang warga Indonesia yang sebelumnya diduga terinfeksi virus Corona Wuhan dinyatakan negatif terinfeksi. Pasien itu dinyatakan hanya menderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Hal ini ditegaskan oleh pihak RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso lewat rilis resmi. Dikutip dari detik.com surat klarifikasi tersebut dikeluarkan oleh Direktur Medik dan Keperawatan RSPI Dr. Diany Kusumowardani SPA pada Jumat malam. Sebelumnya, seorang WNI yang baru melakukan perjalanan dari Tiongkok dibawa ke RSPI karena memiliki tanda-tanda mirip penderita virus Corona Wuhan. Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan hingga Jumat malam belum ada laporan pasien terinfeksi virus Corona Wuhan. Hal ini disampaikan Jokowi di Istana Negara Jakarta pada Jumat siang. Namun Presiden meminta masyarakat untuk tetap mewaspadai penyebaran virus mirip SARS ini. Yang paling penting kita waspada, hati-hati. Saya sudah perintahkan ke Menteri Kesehatan untuk diawasi secara detail. Tetapi sampai sekarang informasi yang saya terima dan moga-moga seterusnya tidak ada yang terjangkit Corona. Bandara Internasional Kuala Namu, Delhi, Serdang, Sumatera Utara terus mengawasi penumpang di Terminal Kedatangan Internasional dengan termoskener. Penerapan alat pendeteksi suhu tubuh ini sudah diterapkan pihak bandara sejak Kamis lalu, menyusul perintah dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Hingga Jumat sore, petugas tak menemukan penumpang yang terdeteksi terinfeksi virus Corona Wuhan. Selain menyaring di pintu terdepan kedatangan turis mancanegara, pemerintah Sumatera Utara juga telah menyediakan tim medis khusus untuk berjaga-jaga kemungkinan terburuk. Tim medis terdiri dari dua puluhan dokter spesialis paru, THT, penyakit dalam, serta pencegahan dan pengendalian infeksi. Sebanyak 14 rumah sakit rujukan pasien terdeteksi terinfeksi virus Corona Wuhan pun telah disediakan. Salah satunya adalah rumah sakit umum Haji Adam Malik Medan. Tim Liputan, CNN Indonesia